Selamat pagi Jam setengah lima Udah pada bangun karena masih jet lag Terutama Janis Udah bangun jam berapa Mbak Janis tadi? Jam tigaan kali ya Kita udah sarapan, udah mandi Udah beres-beres sedikit Nah, hari ini rencananya kita mau Makan pastage de balem Kalau teman-teman tau Portugese Egg Tart Kan itu asalnya memang dari Portugal Nah, kita mau datang ke tempat yang Memang awalnya katanya disitu Ada beberapa pastry dan kue lain disitu Yang mungkin kita mau cobain juga gitu Mau kemana ma? Pasti di balem, makan Portugese Egg Tart Gak tau sih mungkin buat turis ya Kalau buat orang sini Gak tau tapi Kita mau coba itu Janjan Kedinginan gak? Enggak Ini apartemen kita disini Lagi nunggu Bold Karena mager Gak tau sih Gak tau sih Gak tau sih Gak tau sih Gak tau semuanya Gak tau fucking Dia lihat seran Kalo dimandingin kok kayaknya enggak Pokoknya liat nih, bener-bener pasangnya bener-bener enak Wah, selamat makan guys Ini mau nyomain nih gak Janis? Itu apa mbak Janis? Ini go smoothies Ini cinnamon, yang ini gula ya Enak ya? Coba ya pakai ini cinnamon ya Coba ya Waduh ASMR Kayaknya itu beneran kering gitu Icing sugar Ini Icing sugar Maaf, enak, manis Enak ya? Sorry to cream this, ini gak nih? Ini nya tuh flaky gitu enak Ini ada yang yang Kayak pie gitu ya Tapi ini gak rasa flaky, so it's really good Light, jadi satu kurang Jadi ini katanya cappuccino coklat ya? Bukan kopi ya? Udah manis Masih dikasih gula lagi Kita cobain tanpa gula dulu Hmm, enak banget Hmm, enak banget sih Hmm, enak banget sih Hehehe Jenjen Hmm Hmm Aku yang gak suka Gak terlalu suka kayak gini Jadi suka banget Enak Karena ini lembut banget Keluarnya crunchy Kayaknya suka apa enggak? Suka Biasanya Deddy gak Gak craving kayak gini Biasanya cuma mama yang craving Hehehe Hmm Aduh, I'm sorry Madeleine Enak banget Hmm Hmm Delangnya kayak Risolis ya Risolis ya? Kayak ragut gitu ya? Itu delangnya ragut Tapi terus ada Kayak seafood ya? Iya itu ada udangnya Terus aku ngerasain kayak Ada jamurnya gitu Lucu rasanya lucu Aku suka teksturnya Soalnya kayak ragut di Indonesia itu Hmm Kalo croquetnya enak ya? Croquetnya enak, disini tuh croquetnya isinya Coba ya Daging apa ya? Enggak tuh kayak pake daging sapi Aku gak pake daging sapi Daging bebek Hmm Croquet isinya apa mbak Janis? Coba diliatin isinya apa? Ayam apa? Ini daging, daging sapi itu nak This is my second one Ternyata doya tentu Jadi lebih seneng apa? Lebih seneng pastis di dalamnya Atau croquetnya Seneng yang savory apa yang manis? Dua-duanya Oh dua-duanya Oh dua-duanya Setelah puas menikmati Makan pagi Atau kudapan pagi Atau kudapan pagi di Pasis de Beiem Kami melanjutkan perjalanan ke Monasteri Jeronimos Monasteri ini terletak persis di sebelah Pasis de Beiem Sejarahnya pada abad ke-16 Raja Portugal pada saat itu Yaitu manual the first atau manual yang pertama Memerintahkan pembangunan Monasteri ini Sebagai tanda terima kasih Atas kesuksesan ekspedisi Fasco da Gama Monasteri ini menjadi pusat doa dan refleksi Bagi para biarawan here in limit Sementara arsitekturnya yang menakjubkan Mencerminkan kekayaan seni maunialin Selama berabad-abad Monasteri ini menyaksikan sejarah Portugal Menjadi saksi perkembangan budaya Dan tetap menjadi ikon penting Lisbon Mumpung lagi ngedit Pengen cerita aja Tambahan soal Sejarah Pasis de Beiem ini Ternyata ada kaitannya dengan Monasteri Jeronimos itu Setelah saya baca-baca lagi Jadi waktu itu terjadi sebuah revolusi Liberalisasi Jadi tahun 1820 Monasterinya ini ditutup Oleh pemerintah Dan kemudian Para pegawai dan Biarawati di Monasteri ini kemudian Bingung Kehilangan pekerjaan dan segala macam Dan mereka kebetulan Punya banyak sekali stok Egg white atau putih telur Itu biasanya dibuat sebagai Bahan untuk Garmen ya Membuat garmen di Monasteri itu Saya juga kurang tahu buat apa Tapi mereka punya excess egg white ini Ini berlebihan Sehingga egg white ini Kemudian Ternyata Bertahun-tahun sudah Dipakai oleh Biarawati ini Untuk membuat egg tart Di dalam Monasteri itu Nah ketika Terjadi revolusi ini Dan Biara ini ditutup Para Biarawati ini kemudian Berniat Untuk Menghidupi diri kan Dan mereka menjual Resep egg tart itu Ke sebuah Pabrik Tebu Atau refinery Sugar cane Kemudian Di pabrik Sugar cane ini Kemudian mereka membuat Toko Toko pastri Portugis egg tart ini Kemudian Menjadi populer Gitu ya Gitu guys Mari kita kembali nonton ya Kita baru selesai dari Monasteri Jeronimos Sekarang kita ada di Taman Nanti saya tulis tuh di bawah taman ya Apa Nah kita rencananya mau ke arah sana nanti Disitu ada Bellum Tower Pengen mampir dulu Minum ya Kita cari dulu disini Kalau nggak ada Yaudah ya Kenapa? Bibirnya kenapa? Sakit Cering ya? Nggak apa-apa ya Nanti pakai lip balm Iya Karena disini kita Itu ya Apa namanya Di luar terus Mbak nih Iya banyak di luar Ini kelihatan seperti Ya Hahaha Ini adalah Anjir Ini adalah Anjir Mana anjirnya? Di sana Ini adalah Ini adalah Anjirnya 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 Bagus Anjirnya Show me to the video Lucky Charm Now? Ini kan nggak banyak Ito Malah ke Janis itu Anginnya ke sana Itu sama, itu sama Kami ingat tau, Wak, itu kita makan sashimi Terus ini ada flower-nya Ada flower-nya begitu? Oh iya, maksudmu edible flower, bukan? Iya, ada satu lagi disitu Nah Ini kita lagi duduk di taman Emang keliatan nih, Tio, ya bener Iya Sambil nggak tau nih, mungkin abis ini mau pulang karena Masih Kalau aku sih masih ngantuk Katanya mau mampir itu Oh iya, mampir ke food market Terus ini, eh dulu jidatnya Jidatnya, guys Memancarkan cahaya Sejauh ini gimana Lisbon, Mama? Lisbon ya? Iya Apa ya? Baru sehari ya? Baru 24 jam Cuma memang aku tuh herannya Kayak makanan tuh affordable Terus Kemarin kan belanja ini ya Hmm.. lewat Bolt Market gitu Iya, Bolt itu kayak Grab gitu ya Apa ya? Macam Gomart gitu lah ya Itu juga murah-murah Maksudku Sebanyak itu Kok ya abisnya cuma segitu ya Hmm.. Lumayan affordable kayak di Singapura Kalau grocery Cukup affordable Makanan justru kadang lebih murah disini Daripada di Singapura ya Iya, iya Kayak coffee latte Cafe latte gitu tuh Gak sampe 5 dollar guys Iya, iya Tadi aja beli apa ya Cappuccino Iya, Cappuccino Cappuccino tuh Berapa ya? 3 euro Iya 3 euro tuh sekitar berapa? SGD ya? 5 3 euro sekitar 5 Iya, iya Nah itu yang memang Yang udah enak-enak banget gitu Terus kayak smoothies Cuma mungkin smoothies juga Saatnya juga gak terlalu besar Karena cuma untuk ukuran sini tuh Eh, untuk bisnis itu tuh murah gitu Iya, bener Bener Terus Transportasi umum juga Terjangkau ya Menurut kita ya? Iya Kayak Untuk MRT atau bis itu aja Masih oke lah harganya Eh, kita belum nyoba sih naik MRT atau bis Iya, belum sih Cuma kalau lihat dari harganya Kayaknya masih oke dibanding ya Dibanding kayak Skandinavia Iya, tapi kalau Singapura memang lebih murah Kalau bisa MRT-nya Iya Tapi bold Kayak grab-nya gitu Murah banget ya Jadi berapa ya? 15 dollar ya Hitungannya Sing dollar tuh Kayak dari 10 euro lah Dari bandara ke Bandara Changi ke Pusat kota Singapura kali ya Mungkin lebih jauh lagi ya malah ya Kayaknya ya Lama banget tadi Eh lebih jauh kayaknya Mungkin dari Dulu tempat itu Tanah Merah ke Mana ya? CBD CBD ya Ya Sejauh ini sih Cukup menarik ya Dan kotanya juga Ada kehidupan gitu Karena winternya juga mild Gak ada bersalju Gak perlu pakai boots Dan masih ada sinar matahari Iya Tapi tetep dingin Tetep dingin Jadi aku udah sedia jaket yang Mungkin double gitu Iya Terus apa lagi ya Aku tuh gak ngira disini Kayak ada makanan seperti Kroket Risol Kroket ya Gitu Aku bilangnya bukan risol Mungkin lebih tepatnya Kayak pastel ya Hmm Pastel Tapi dia tuh isinya ragut gitu Iya Itu enak Risol Apa namanya Kroket sih Aku Aku lebih seneng kroket Disini Janis juga lebih seneng kroket Karena kroket Kroket dimana-mana sama ya Kroket dimana-mana sama Enak Enak Apa namanya Beef Ya kroket beef Kalo isinya Kalo gak beef Duck gitu Terus Apa namanya Memang dia dimakannya gitu aja Kalo Di Belanda mungkin ada kayak Hollandaise sauce Semacamnya gitu Ini enggak Ya kroket Ya udah kroket gitu Kalo kita orang Indo mungkin Kepengennya makan kroket pake Cabai gitu ya Iya pake cabai rawit Pake cabai rawit ini gak ada Itu aja Yang kurang Tapi overall It's really good Setelah puas bermain di taman Kami pun melanjutkan perjalanan Yaitu ke Time Out Market Time Out Market adalah Pasar makanan dalam ruangan yang terkenal di Lisbon, Portugal Tempat ini menampilkan berbagai macam makanan, minuman Dari chef terkenal dan dari warung makan populer di kota dan negara Portugal Time Out Market menawarkan pengalaman kuliner yang luas dengan berbagai pilihan hidangan mulai dari makanan tradisional Portugal hingga masakan internasional Jika anda bingung ingin makan apa di hari pertama anda di Portugal, datanglah ke tempat ini dan niscaya anda akan menemukan beragam pilihan Makanan yang disajikan pun berkualitas tinggi dan kita bisa makan dalam suasana yang hidup dan ramai Semua Tiny Ada ice cream ke mana? Semua ice cream ke mana? Enak yeah Enak nah manis Makan ice cream Enak Naa Enak Enak Saya mau si Makanan yang lebih baik Makanan yang lebih enak eh, diseruput siap? 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 yuk 1, 2, 3 enak? enak sama aja nih enak sama aja seru setelah puas mencoba beberapa makanan di time out kami pun memutuskan untuk pulang namun sebelum pulang kami mampir dulu di supermarket terdekat di rumah untuk stokup beberapa barang di kulkas terima kasih sudah menonton episode kami kali ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan tunggu vlog kami berikutnya ya bye